Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue akan melakukan gameplay Neverland Era Oke, nah di gameplay Neverland Era ini, disini gue akan bahas buat kalian tips guide dari fitur VAE atau dungeon VAE Nah buat kalian yang pengen tau dungeon VAE di mana, ini ada di mod ya guys ya Kalian langsung buka aja fiturnya dari VAE, kalian langsung klik aja disitu Nanti kalian langsung ketemu dengan fitur VAE-nya Nah fitur VAE ini adalah fitur di mana menurut gue sih ini kayak partner yang bisa bantu kita ketika kita melawan boss Daitu boss drop item, Daitu boss holy seal, Daitu boss yang lain, ini bisa membantu kita guys ya Nah disini gue akan bahas sedikit buat fitur VAE ini, buat kalian yang belum tau ya guys ya Ini gue akan bahas, nah jadi di VAE ini ada grade-nya juga ya, atau grade skill-nya Nah buat cara naikin grade skill-nya, kalian bisa lihat ya, kalian harus kumpulin yang namanya itu startup coy Jadi kalau kalian kumpulin startup-nya, nanti otomatis si karakter VAE ini ya, dia itu akan naik coy ya Akan naik dan nanti bintangnya akan full gitu ya Dan otomatis grade ini pun bisa naik juga guys, menurut gue bisa naik ya Dimana gue disini baru di grade 2 coy ya, kalian bisa lihat Nah di grade 2 itu kebuka kalau nggak salah pas kalian bisa lihat itu ada status make grade 2 coy ya Status make grade 2, jadi gue harus kumpulin atau harus ngelahap Ini fragment-nya itu ada 1000 coy ya, jadi gue baru bisa dapetin grade 3-nya, nama grade 6 Nanti akan ada skill tambahan dari grade 3-nya, yaitu EVA karakter 2% ya Yang grade 6-nya itu adalah HEAT karakternya itu 4% juga coy ya Dan ke-8-nya itu HP karakternya juga naik, yaitu 100%-100% Disebabkan oleh Star Mage yang menjadi 260, apa ini, SCR itu apa guys? Kalau kalian tau silahkan komen di bawah ya, ini gue agak sulit mau jelasin ya Oke guys ya, nah bang cara dapetin grade-nya gimana? Ada guys di dungeon, ya ada di dungeon Bagi kalian yang mau ibaratnya cari yang itu di dungeon Nah ini gue akan kasih tau buat kalian, nah kita langsung saja Nah itu ada disini ya, bentar dulu, ini kita bosnya kita buang dulu Nah misalnya itu ada dungeon, kalian klik aja disitu Terus kalian geser guys, kalian geser Kalau nggak bisa digeser, tuh, tuh geser ya Ada tulisannya VAE barang, soalnya disini tuh nggak keliatan Pas kalian masuk ke dungeon, pasti kalian nggak keliatan coy ya Tapi kalau kalian digeser, nanti kalian akan keliatan fitur VAE-nya Kalian langsung masuk ke situ guys ya Nah ini dia, fitur VAE atau fitur, menurut gue sih ya sebut juga dungeon partner coy ya Nah ini ada step dari mission-nya, jadi kalian harus selesaiin step mission-nya Kalau kalian selesaiin step mission-nya, nanti kalian bisa dapet yang satu ini coy ya Bisa dapet kayaknya fragment yang lebih gede lagi gitu guys ya Nah nanti selanjutnya, maka dari itu akan ada lagi Ya guys, selanjutnya ada lagi Ya jadi itu ada karakter baru, yaitu si Quill Sakura Yaitu ini tuh menurut gue si papa terkelas S coy ya Kalau kalian nggak bisa lihat aja di VAE-nya langsung Oke, nah kalian bisa lihat Eh, eh, kelas E, lupa, sorry, sorry, sorry guys Kelas N, kelas N ya guys, sebenarnya kelas R Kalau kelas R itu yang ini nih Yang bawa peti nih, kelas R nih Ya, nanti juga kalian bakal bisa dapet RR ya Yang mana, eh, apa, SSR ya Kalau nggak sih, SSRnya yang mana ya Gue agak lupa coy, kalau SSR coy Bukan ini, lalu Kayaknya gue agak lupa kalau buat SSR Oh ini mungkin Oh bukan, bukan, bukan Oh ini guys, iya bener guys Nanti kalian akan dapet ya Templar Shield Nanti kalian juga akan dapet Jadi, kalian tinggal kumpulin Ini fragment gratis Itu ada di login Kalau nggak salah di aula keuntungan Terus kalian ada di hadiah ya Hadiah login ya Login ini nggak ada coy disini coy Guys ya, biasanya ada ya Kalian bisa cek aja Nanti setiap login Itu kalian akan ada Gambar fragment dari SSR Dari VAE-nya langsung Itu 30 coy Jadi, kalau kalian kumpulin sampai 1000 Mungkin kalian bisa dapet coy ya Banyak sih, kalau kumpulin sampai 1000 Jauh sabar banget guys ya Oke, kalian mungkin belum tahu Untuk fitur dari VAE-nya langsung Ibaratnya dari Fiturnya langsung ya guys ya Ibaratnya cara bertahunnya itu Seperti apa Dan gimana Ya, kalian bisa lihat itu ya guys ya Ini masih ada tenda Cina Ini masih belum kebaca coy Dari servernya ya Karena gue baru masih Main gitu Ibaratnya untuk dungeon yang satu ini Mungkin kalau nanti Bisa Gue lawan Nanti Lebih enak lagi guys ya Oh iya Barangkali kalian pengen lebih cepat Kalian bisa lihat itu ada Sweep up Atau sweep dungeon Kalian langsung klik aja Nanti biasanya kalian akan dapet Gratis satu Tapi kalau kalian gak ada Cuma kalian akan konsumsi Diamond gemboknya Yaitu 50 gembok ya Diamond gembok ya Nanti kalian akan dapet Fragment 10 coy Tuh, kalian bisa dapet Fragment 10 Buat nambah ya guys ya Lumayan coy ya Itu buat nambah Nah, kita langsung saja masuk ya Nah, nanti kalau dapet Star 3 Gue dapet 5 Fragment dari Si Siapa yang di fae tadi Fahenya namanya siapa Gue lupa guys Oke Rekomendasi levelnya itu 215 CP-nya itu Cuma berapa itu 600 ribu ya Bisa Bisa kita lawan ya Kalau rekomendasinya Lumayan Kita bisa lawan coy ya Soalnya disini itu Menurut gue kayak Denjin pattern Jadi kita sesuai CP kita juga coy ya Jadi gak sembarangan ya By the way Disini darah kalian Gak bakal tersedot Kalau kalian lawan boss Yang ibaratnya Denjin fight ini Jadi kalau Denjin fight ini Tugas kalian itu Jangan sampai Ter-telat waktu ya Kayak misalnya itu Udah waktu Jadi kalian jangan sampai telat Kalau kalian telat sedikit aja Gagal coy Jadi kalian bisa dapet 2 star ya Atau 2 bintang Nah itu Menurut gue rugi banget sih Menurut gue sih ya Jadi lebih baik kalian Kalau ibaratnya Menurut gue sih Lebih baik sesuai dengan CP dulu Kalau kalian CP nya masih kurang ya Menurut gue sih Naikin dulu aja guys ya Biar lebih Mantep lah Biar lebih lega gitu Jadi Udah kelihatan langsung 3 bintang Atau 3 star ya Oke kita ambil dulu Ini gue dapet bintang lagi Eh dapet bintang Dapet peti ya Jadi kalau peti ini Kalau kalian kumpulin Semua bintangnya itu Sampai 18 bintang Atau fullnya itu Sampai 27 bintang Nanti kalian akan dapet Peti yang ini guys Atau gift pack nya Nanti dapet hadiahnya Mantap tuh Kalian kumpulin Sampai 27 bintang Nanti kalian bisa dapet Gift pack nya yang langsung Coy Gila ya Udah kita langsung aja Lanjut ya guys ya Oke kita lanjut lagi Masih lanjut guys Karena gue Disini penasaran banget Gue pengen naikin Sampai ke grade 3 ya Tadi kalian bisa dilihat ya Itu gue baru Eh grade 3 apa Grade Dapat Pasalnya gue udah baru dapet Grade 2 ya Grade 2 Ini mau naik ke grade 3 Coy ya Bentar lagi Akan selesai juga Sebenernya gue mau main Yang satu ini guys Kalian juga pasti tau ya Kalau dungeon paf Kalau ada yang belum tau Silahkan coba aja Coy ya Kami bisa dapet sini Kalau dapet SSR Satu lagi Kalau kalian di SSR itu Bener-bener kayaan sultan Ya guys ya Ada top upnya Buat kalian beli gitu ya Cuma kalau pengen Hedia gratis Buat SSR nya Itu ada di Hedia login Kalian cek aja disitu Ada ya guys ya Tapi kalian harus Rajin-rajin login Ya guys ya Rajin-rajin login Kalau kalian rajin login Nanti kalian bisa dapet Vae karakter Yang SSR Coy Oke Kita lanjut lagi guys ya Kalian bisa liat ya guys ya Ini adalah yang terakhir Ya tantangannya Ya guys ya Kita langsung lanjut aja Nah kalian bisa liat Ini terakhir coy Ini bintangnya Gue tinggal berapa Tiga lagi Kalau gue selesai Tiga ini Nanti gue akan dapet Yang satu ini coy ya Ini fitur baru Biar gue bisa naikin Ke grade lagi Yaudah Kita langsung datang aja guys ya Oke CP-nya rekomendasi Berapa itu 800 ya Levelnya harus 230 Gak apa-apa Masih bisa coy ya Jadi ya sesuai level ya guys ya Sesuai level Sama CP Oke Kalau kalian levelnya mantep CP-nya pas Bisa kalian lawan coy Jadi gak Gak terlalu susah lah Yang penting kalian bisa Ngejar waktunya Sebenarnya kalau disini Ngejar waktu ya Cooldownnya Bukan dari Attack-nya juga sih Kalau kalian Ya sama aja ya Attack sama cooldown Attack pun harus lebih tinggi Biar kita itu Bisa ngejar cooldownnya Ya cooldownnya itu Satu menit coy Gak lama gitu Ya Cepet banget gitu ya Oke Ini mending nih Menurut gue sih mending guys ya Kalau Yang sebelum-sebelumnya Biasanya lebih sulit lagi Kalau nanti untuk selanjutnya Ini masih Menurut gue sih masih mudah ya Gak terlalu sulit Soalnya masih awal-awal banget Nanti kalau udah Naik ke SSR Atau SR Itu mungkin akan Lebih sulit lagi guys ya Bener-bener Kayi kita itu Digeblank banget gitu ya Dapat naikin level Sama CP gitu ya Pinter-pinter kita lah Cara mengaturnya Ya kan Aduh Bintang 2 coy Aduh Mampus gue Ya Ya ampun guys Gue dapet bintang 2 coy Ya ampun Gagal deh Naiknya nanti Ya No No Kita coba Pake diamond ya Skip Bisa gak Oh Skip tidak Cukup Oh Sisa hari ini Gue gak bisa Karena gue bisa Konsumsi ini coy Oh Berarti belum bisa guys ya Jadi gue belum bisa Sweep karena Masih kurang guys ya Oke Kita coba lagi Waduh Gue baru dapet 2 star doang coy Ya ampun Masa 1 lagi Gak bisa sih Kenapa ini Oh 2 juta 600 coy Pantesan aja Gak bisa ya Minimal 2 juta Oke Ini akan ada Fitur lagi Mungkin gue akan bisa dapet Blackman yang satu ini Cuman ini gue harus Ngumpulin banyak lagi ya Sama ini untuk 240 CP nya Kecil ya Cuman 800 Tapi nanti gue akan Coba lagi Silahkan aja kalian coba Bagi kalian yang pengen Dapet Menurut gue sih Pengen dapet yang baru ya Ibaratnya dari FAE yang baru Silahkan aja kalian coba Ya disini FAE gue masih Yang lama Oke kita bisa start up Oh Oh ntar dulu Berhenti Berhenti Gue bisa tukar Blackman coy Ntar dulu Gue bisa tukar Blackman Oh my god Gue bisa tukar Blackman Max Loh kok gak bisa ini gue Wah Wah Benar dulu Ini gue bisa tukar Blackman coy Tapi kemana Tukar Blackman nya Oh my god Kok ini gue baru pertama kali guys Ini ada tukar Blackman Cuman ini gak bisa Totalnya Karena mungkin Blackman nya Udah mulai Agak menipis ya Oke gak apa-apa Kita naikin aja Terus Naikin terus Sudah Oke Nanti kalian bisa tukar Blackman coy Ya Mungkin ini buat nukar Blackman Yang ibaratnya Kalau kalian sudah full coy Kalian bisa lihat itu Udah full loh Ya ampun Wow Wow Guys Punya gue Yang status Mage nya Sudah Mark coy Bintang nya coy Berarti untuk selanjutnya Gue akan dapet Si Sakura Miko Atau Apa Sakura Tranquil Wow Miko Ini bakal lebih mantep lagi Tapi ini tulisannya ada Cina-cinanya Ya guys Wow Ini bikin pusing aja Ini Ada tulisan Cina-cinanya Cina-cina Wow Kan wajib coba Untuk sekarang satu ini Ini lumayan banget Buat kalian Nikatin Sipi kalian Nanti kita akan coba Untuk di next Selanjutnya Semoga aja B2 Buat kalian yang pengen dapetin Karakter SSR Yang ini Ini kalian Dapetinnya Itu ada di Login Ini adalah Templar Seal Templar Seal Templar Seal Oke Ini skill uniknya Ini skill unik itu Buat Bantu kita Oke Jadi untuk videonya Sampai situ dulu Sorry banget Tidak terlalu lama Jadi kita bahasnya Cuma buat Tips gate Dari fitur VAE Atau fitur Partner VAE Nanti kita akan Menjadi next video Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Sorry banget Untuk kali ini Gue akan ngejar levelnya Nanti gue biar Gue bisa naik ke RKN 3 Dan kita nanti bisa bahas RKN 3 Guys Oke Thank you Sampai jumpa Bye Bye Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax